Iman itu bertambah dengan ketahatannya ini dengan amal soleh Wajib atau sunnah, jika diamalkan meningkat iman itu Maka juga berkurang karena maksiat Sebab sesuatu yang bisa bertambah Berarti apa? Bisa berkurang Gitu ya ya khuan Dan juga karena ada hadith Ini lengkapnya hadith ini Siapa yang melihat kemungkaran adalah dia merubah dengan tangannya Kalau dia punya kekuasaan Jika dia tidak sanggup merubah dengan tangannya Tidaklah dia merubah kemungkaran dengan lisannya Jika tidak sanggup dia merubah kemungkaran dengan lisannya Maka tidaklah dia merubahnya dengan hati Maksudnya membenci kemungkaran itu Ini orang yang membenci kemungkaran dengan hati sejak Dan tidak merubah kemungkaran dengan lisah Itu kata Rasulullah Orang yang paling lemah imannya Berarti Nah disini kata Syekh Salil Fauza Orang yang tidak menggari kemungkaran dengan hatinya Laisa wara adhalika minil iman habat akhardan Ya ini dia ridho Kemungkaran itu dengan hatinya dia ridho Dia tidak benci dengan kemungkaran Maka tidak ada keimanan di dalam hatinya Walaupun seberat biji sawi Mari kita cek iman kita Apalagi kita hidup di skill kita ini maksiat Kemungkaran dimana-mana Maka kalau kita Membenci saja dalam hati kemungkaran itu Itu iman yang paling lemah Kalau tidak membenci Ya ini berarti senang Dengan kemungkaran Berarti apa kata Nabi Tidak ada keimanan dalam hatinya Walaupun seberat biji sawi Ya Allah Maka disini menunjukkan bahwa iman itu melemah Sampai seberat biji sawi Lanjut Donasi dakwah malang mengaji Ayo ambil bagian untuk dakwah Melalui rekening berikut ini Bersama umat berbagai manfaat Sampai jumpa di video selanjutnya